22 tahun lagi, tepatnya tahun 2045, Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-100. Pada saat itu, diprediksi Indonesia akan memperoleh bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari 60 persen populasi penduduk sebuah negara berusia antara 15 hingga 64 tahun. Dengan kata lain, mayoritas penduduk Indonesia pada tahun 2045 berusia produktif. Logikanya, negara dengan penduduk produktif yang cukup banyak akan mencapai kondisi yang makmur, maju, dan terkemuka. Karena sumber daya manusia merupakan salah satu modal utama untuk mencapai kemajuan sebuah bangsa. Namun perlu diingat bahwa jumlah penduduk usia produktif akan menjadi bonus demografi, manakala populasi tersebut memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul dan komaten. Jika penduduk Indonesia yang berusia produktif ternyata tidak memiliki kemampuan jauh dari kata unggul, maka yang akan kita hadapi adalah disaster demografi. Kenyataan seperti ini tentu perlu kita antisipasi. Dalam hal ini, upaya pendidikan menjadi garda terdepan dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Menyiapkan gerasi emas yang akan menjadi bagian dari populasi bonus demografi Indonesia. Berbagai kebijakan bidang pendidikan di berbagai bidang telah dilakukan, mulai dari pembaharuan kurikulum hingga berbagai program peningkatan kualitas guru. Sedangkan di janjang program tinggi, program MBKM menjadi program penting yang bertujuan untuk membentuk kompetensi lulusan perguruan tinggi akar lebih kompetitif. Semua program tersebut tentu memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Tidak hanya insan pendidikan yang menjadi pendidik dan juga tenaga kependidikan, namun keterlibatan semua masyarakat tanpa terkecuali. Baik pemimpin wilayah, toko agama dan masyarakat, pimpinan lembaga negara, pengusaha, para penggiat media sosial hingga masyarakat umum. Semua pihak perlu menyadari betapa pentingnya sumber daya manusia sebagai modal utama mencapai kemajuan bangsa. Keterlibatan semua pihak sangatlah penting karena pendidikan adalah amanah bagi kita semua. Karena setiap orang adalah guru bagi orang lain. Asumsi ini dilandasi teori belajar sosial Albert Bandura yang memandang proses pendidikan bersifat resiprokal. Karena fitra manusia sebagai makhluk yang mampu menyerap dan mengimitasi perilaku orang bahkan makhluk lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemampuan belajar yang luar biasa tersebut memungkinkan manusia dapat mengembangkan diri hingga pada titik maksimal kompetensinya. Namun sebaliknya proses belajar dan penyerapan informasi tanpa filter akan berdampak kontraproduktif bagi diri manusia. Dimana berbagai informasi, tayangan dan tampilan hadir tanpa batas. Kita berada dalam era yang disebut oleh berbagai pakar komunikasi dengan istilah airbah informasi. Diri kita sendirilah yang mampu menyaring dan juga memilih mana informasi yang diperlukan dan juga mana informasi yang tidak diperlukan. Kemampuan memfilter dapat di asa melalui pendidikan. Baik pendidikan formal, pendidikan non-formal maupun informal. Upaya mengedukasi diri sendiri dan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama dan semua itu memerlukan pendidikan karakter yang dilakukan secara masif, transformatif, integratif dan berkisenambungan.